Hi everyone, so how are you there? I hope everything is fine there with you because I'm fine, jadi semoga semuanya baik-baik saja, seru-seru saja di sana gitu ya jadi kali ini ya masih ya saya pengen berbagi gitu ya membahas soal buku cuma kali ini saya akan mau berbagi tentang menikmati buku hardcover gitu ya apa itu buku hardcover? oke jadi untuk pengenalan sebenarnya buku itu secara produksi itu terbagi menjadi dua bagian secara utama yang pertama namanya ini softcover atau paperback gitu ya ya seperti namanya ya bukunya tipis ini ya covernya ini covernya tipis ya bagian luarnya gitu tipis dan biasanya dilem seperti ini gitu ya nah paperback ini biasanya lebih murah dari hardcover hardcover itu seperti ini contohnya nanti kita akan lihat koleksi saya ya nah ini contohnya lebih tebal biasanya dua lapis gitu dan bukannya dilem kertasnya ini lembarannya tidak dilem tapi menggunakan tali atau dengan kain seperti ini ya mungkin dilem juga sih tapi yang jelas lebih kuat gitu ya lebih kuat biasanya ada juga dengan tali jadi dijahit gitu ya dan dan menggunakan kain disini ada kain beberapa menggunakan malah kulit gitu ya atau lapisan-lapisan yang lebih tebal dan tentunya lebih awet nah untuk paperbacks ini biasa disebut juga dengan airport book karena memang gampang didapatkan di airport gitu ya ini kan pocket gitu ya jadi gampang gampang dibawa-bawa kalau di airport itu banyak sekali menjual seperti selain di toko buku gitu ya juga mungkin ada di sualayan supermarket di beberapa negara itu biasanya banyak di tempat-tempat seperti itu biasanya untuk ibu-ibu kalau kalau mereka housewife gitu ketika mereka belanja mereka biasanya juga beli biasanya yang romance gitu ya yang genrenya romance nah kali ini saya punya beberapa koleksi nanti kita mungkin sedikit ada unboxing juga saya punya koleksi lama yang belum pernah saya buka belum pernah plastiknya belum kita buka nanti nanti kita lihat ya ya ini contohnya ya ini Wolf Hall yang nulis Hillary Mantle ini saya beli waktu di Kuching Malaysia gitu dapat diskon halamannya kelihatannya tebal itu ada sekitar 532 ya 532 halaman kemudian saya punya juga beberapa yang terkenal Musashi ya ini sangat Eiji Yoshikawa ini Indonesia terlebih Indonesia juga dapat diskon gitu ya tebal sekali dan ini saya sangat-sangat menikmati membacanya ya 1247 halaman ini kemudian yang legendaris lagi dari aliran Cersil cerita silat di Indonesia ini karyanya Seno Gumira Jidharma yaitu Naga Bumi sebenarnya ada tiga saya punya dua ini kalau satuan harganya kalau di toko itu sekitar 300an ribu dan saya juga dapatnya diskon ada dua ya tuh ada dua keren keren sekali jadi cuma yang ketiga belum kebeli mahal sekali ya menurut saya itu ini ada 800an halaman gitu ada dua kemudian ada beberapa lagi ini saya juga beli di Malaysia di Melaka gak salah ya Pulse ini Science Fiction kemudian ada John Grisham ini juga yang hardcover dan masih ada ini nanti yang bantu saya buka ya masih ada plastiknya ini ini Gone with the Wind ini karya yang klasik yang wajib baca saya sebenarnya sudah baca versi Inggrisnya cuma untuk koleksi saya beli saya beli gitu ya belum saya buka saya pengen lihat sampai menguning gitu ya warnanya nah oke jadi sebenarnya apa sih serunya punya buku dengan hardcover pertama hardcover yang jelas kan dia gak 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 paket gini ya gak gak gampang dibawa ini enak bawahnya kertasnya juga kualitas yang biasa saja gitu ya burem gitu ya meskipun ada seninya lebih enak dibaca gak kalau kena lampu itu gak gak silau gitu kalau yang ini kertasnya memang lebih tebal ya kan kemudian ininya juga kuat bindingnya jadi tahan lama disimpan juga enak cuma kelemahannya adalah susah untuk dibawa-bawa gitu ya nah biasanya bagi yang tidak suka baca atau atau baru mengenal membaca biasanya kan menghindari untuk membeli novel-novel yang tebal seperti ini yang kesannya tebal karena selain mahal juga kan tebal gitu gimana bacanya gitu ya sebenarnya pertama pertama adalah bahwa ini belum tentu tebal sebenarnya tapi fontnya besar-besar gitu ya kemudian kertasnya juga tebal-tebal gitu tujuannya apa tujuannya adalah supaya enak dibaca jadi kalau di tangan itu mantep gitu ya bacanya yang bacanya tentu saja tidak tidak ketika traveling biasanya kalau kita stay at home gitu ya ke with a cup of coffee chocolate or hot tea and then and then you are all alone by yourself right and then membaca ini biasanya sangat menyenangkan gitu ya ini kan enak gitu ya pas posisinya duduk atau sedikit berbaring gitu ya memang dibikin untuk kenyamanan kenyamanan membaca kalau dalam kondisi-kondisi tertentu gitu jadi pertama memang sebenarnya tidak tebal-tebal amat untuk beberapa kasus sih memang kayak kayak ini ini memang tebal dan tulisannya kecil-kecil cuma alasan kedua adalah ya memang memang tebal ya memang tebal sehingga diperlukan binding yang lebih kuat atau atau apa ya jilitan yang lebih kuat ya otomatis harus dengan hat-hat cover supaya dia aman gitu ya supaya ter apa namanya setiap lembar dari setiap lembar dari kertasnya ini halamannya ini dapat di kuat menempel gitu ya jadi bayangkan kalau kita harus pakai yang paper bags ini dengan lembar yang begitu tebal meskipun saya punya banyak contohnya nanti kapan-kapan kita akan bahas itu agak susah gitu ya ada kecenderungan dia patah ini patah namanya istilahnya ya nah itu patah gitu ya jadi gak enak gitu yang ini belum belum patah jadi kadang-kadang saya sayang sama buku itu jadi bacanya pakai teknik jadi gak dibuka gitu ya seperti ini nah ini kelemahan dari paper bag sedangkan kalau ini ya gak masalah jadi gitu ya nah itu keuntungan lain dari dari apa namanya hardcover gitu ya masih ada keuntungan lainnya lagi ya itu adalah untuk koleksi jadi kalau Anda letakkan di apa bookshelf gitu ya itu indah sekali dilihatnya tebal gitu makanya kalau kalau foto wisuda gitu ya itu untuk backgroundnya itu adalah buku hardcover gitu atau banyak juga yang menggunakannya sebagai aksesoris apa ruangan aja gitu ya ruangan kerja atau ruang tamu gitu dimana itu sebenarnya bukan buku tapi ini aja hardcovernya aja pura-puranya gitu ya jadi itu salah satu seninya gitu nah jadi itu beberapa dari sebenarnya masih ada beberapa saya punya beberapa yang hardcover cuma terhimpit diantara buku-buku yang lain belum sempat saya bereskan tapi kurang lebih ini ini beberapa jadi jadi gak benar-benar tebal sebenarnya contohnya gini pulse ini tidak tidak tebal sebenarnya kalau Anda baca itu kalau memang Anda yang suka baca ya ini sebenarnya juga gak butuh waktu yang terlalu lama untuk menyelesaikannya karena memang fontnya besar kertasnya tebal gitu ya dan itu mantep di tangan mantep di tangan jadi memang itu tujuan dari hardcover gitu ya oke gitu nah kali ini selanjutnya gitu ya saya mau coba buka ini ini Margaret Mitchell penulisnya klasik sekali dalam bahkan dalam novel bahasa Inggris itu masuk canonik gitu ya buku wajib yang harus Anda baca gitu ini buku ini harga aslinya masih ada 185 ribu meskipun sekali lagi saya belinya waktu itu diskon besar-besaran ya 50 ribu gak salah jadi langsung langsung saya beli gitu karena 50 ribu harganya jadi ini cetakan disini tahun 2014 jadi udah berapa 6 tahun ya 6 tahun yang lalu gitu oke kita akan coba buka plastiknya ini kadang sayang gitu ya untuk benda-benda seperti ini itu harus dibuka gitu cuma terus apa gunanya buku kalau gak dibuka gak dibaca gitu ya meskipun ada beberapa yang mengatakan kalau kamu suka baca itu buku kamu itu bentuknya akan apa akan apa sih lusuh gitu ya karena sering dibaca gitu itu gak benar kok menurut saya apa namanya sama seperti kalau anda suka fashion ya harusnya bajunya bagus bersih gitu ya enggak agak gembel istilahnya gitu ya sama juga kalau anda suka baca pasti anda tahu bagaimana cara memperlakukan buku dengan baik gitu setelah dibaca atau ketika membaca jangan sampai terkena apa jangan sampai bagaimana termasuk melipat halaman buku dan sebagainya gitu ya aduh ketika membuka ini oh ini memang kayaknya sudah dirancang sedikit rupa ketika membuka tuh ada kenekatan sendiri gitu ya nah ini pertama buka plastiknya kenekatannya kemudian yang kedua saya suka dengan bunyinya bunyi ya bunyi buku wow it's very beautiful gitu ya dan yang ketiga adalah baunya bukan bau baru oh bau klasik gitu ya wow oke ini halamannya saya suka ini bagian ini ya merah dan anda merasa aman gitu ya merasa aman membukanya gitu ini jumlahnya ada halamannya 1124 halaman wow oke I'm going to read this sudah saya buka soalnya oke kita lihat ini tahun tadi 2014 2014 tetapi disini catakan pertamanya 2002 kemudian 2009 dan memang 2012 aslinya diambil dari penerbit Macmillan Company tahun 1936 kemudian diperbarui apa copyrightnya diperbarui tahun 1964 jadi memang sudah klasik klasik sekali ya nah ini kain ini kain disininya gitu ya makanya dia lebih kuat ya nah jadi bukanya itu kan gitu ya nah itu lihat jadi memang dibikin semingkir rupa supaya tidak mudah rusak tidak mudah patah atau lepas makanya kalau yang bajakan ya buku bajakan gitu gampang saya lepas karena lemnya tidak terlalu kuat nah untuk buku-buku yang yang-yang-yang original ya yang imported gitu ya atau yang kualitasnya bagus biasanya kelemahannya adalah dia tidak copot tapi patah ini kan ada garisnya kalau ada lihat nah ini garis di tengah ini seet itu karena dia patah gitu ya patah ini karena siapa? karena saya tentu bukan karena dipinjam terima kasih yang ini bukunya tidak ada patah kan? nah karena memang cara bacanya tuh begitu ya cara bacanya tidak dibuka selebar mungkin gitu sedangkan ini nggak khawatir jadi kadang-kadang memang dibiarkan seperti ini gitu ya Anda baca sambil tengkurap gitu Anda baca sambil biasanya sih anaknya tengkurap atau atau setengah grup gitu ya nah see see you like gitu oke teman-teman itu tadi saya berbagi aja ya tentang seninya buku dengan hardcover gitu ya jadi yang jelas sebenarnya buku itu belum tentu tebal halamannya belum tentu banyak halamannya tebal ya tebal dalam artian ukurannya thick gitu ya tapi belum tentu halamannya banyak belum tentu bacaannya itu panjang gitu ya tetapi lebih karena ya itu hal-halamannya kualitas kenyamanan membaca dan keamanan buku itu sendiri jadi pada dasarnya itu tujuan dari hardcover gitu ya sedangkan kalau yang paperback atau softcover ini memang lebih murah dan lebih praktis gitu untuk dibawa-bawa traveling book atau airport book gitu ya meskipun ada seninya tersendiri juga kalau harus dibandingkan dengan yang hardcover oke guys kapan-kapan kita bahas lagi saya akan berbagi lagi soal macam-macam soal buku ya semuanya berhubungan dengan sastra bahasa budaya buku juga ya jadi makanya kalau ingin tahu soal apa namanya hal-hal lainnya ya yang akan saya share jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya ya oke sampai jumpa lagi everybody just have a nice day there oke and then keep healthy ya oke everybody i'm out thank you very much i'm out i'm out i'm out